Bisnis dari hasil tanah Memang kita sangat berbeda ya teman-teman dengan model bisnis yang payday loan Yang memiliki pinjaman 1 juta, 2 juta, 3 juta Tapi bunganya bisa 1-19% lebih seharian Jadi kalau di Mojeka sendiri teman-teman bisa mengawasi Mojeka Jadi sampai akhir Oktober 2018 Itu sudah ada 73 impact peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Mojeka Asurans sendiri adalah peer-to-peer lending yang ke-10 yang terdaftar di Mojeka Tetapi itu ada 2 jenis peer-to-peer lending teman-teman ya Yang satu yang memang untuk memberi pinjaman online yang konsumtif Yang kedua adalah jenis peer-to-peer lending yang productive flow Yaitu seperti akseleran Sebenarnya yang productive flow atau seperti akseleran Hanya sedikit dari 73 yang terdapat di OJK Kenapa? Sementara regulasi yang dikeluarkan kita benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada POJK 77 Yaitu tentang teknologi pinjaman berbasis teknologi informasi pinjam Peminjam berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending Artinya yang menghubungkan akal peninjam dengan komperi pinjaman Selanjutnya dengan peer-to-peer lending lainnya Teman-teman itu bisa cek Ya apa? Yang pertama tadi Selebih dari 99% yang menghubungkan penjaman pelaku usaha Yaitu beragunan Jadi risikonya sangat rendah Yang kedua adalah Kita satu-satunya peer-to-peer lending yang bisa diakses tidak hanya dari website Ya www.taxrad.com Tetapi juga dari aplikasi mobile Di Play Store Untuk Android Dan juga di App Store Untuk iPhone Nah Selama 3 bulan terakhir Kita sudah launching aplikasi kita Baik Play Store ataupun App Store Sampai sekarang sudah hampir 70 ribu install Artinya sudah ada hampir 70 ribu pengguna aksel run dari mobile cash Ini angka yang sangat signifikan pertumbuhannya Dan ini juga lebih dari ekspektasi kami Artinya memang lebih banyak orang menggunakan aksel run dari mobile cash Karena perbandingannya adalah 60 dibanding 40 5? 75-25 75% dari mobile cash 25% dari website Nah Sebelum diluncurkan aplikasi ini 3 bulan lalu 100% dari website Untuk respon sendiri Kita melihat sangat antusias sekali Jadi Bisa dilihat tadi dari sisi penyaluran penjaman kita Yang dalam waktu 13 bulan itu sudah mencapai 175 Di mana itu salah satu yang tercepat di Indonesia Untuk pilih lain-lain Jadi Kalau bisa nanti Dari sisi penyakit yang Bapak-bapak kemarin Dalam waktu setalu Bisa dilihat pilih lain-lain Menyalurkannya itu mungkin setengahnya itu Dalam waktu pilih lain-lain Dalam catau itu sama Jadi kita melihat dari sisi respon Kita bisa dilihat resumennya sekarang sudah cukup lain Selain karena adanya juga Sehingga Indikasi bersamanya juga Semakin di jenayah juga Jadi Masyarakat semakin di edukasi Mereka semakin nyakit Sehingga Asusiasi semakin di Tidak Sehingga Tadi Tidak Dari sisi lender itu Dari sisi penyakit pun Tadi kita sudah mencapai hampir Rp2.000 Apalagi Ketika kita melihat Ketika kita menuncurkan aplikasi Bapak Jadi lebih cepat lagi Hanya dalam waktu Sekitar 3 bulan Kita bisa sekitar Rp70.000 Rp70.000 Ketika kita install Seperti itu Jadi Dari sisi respon Itu baik sekali Dari sisi yang ingin meminjam Dari sisi borrower Sebenarnya banyak sekali Yang masuk Afinasi pinjamannya Apa Apa Penajuan pinjamannya Cuma tadi Karena kita juga kan Harus memikirkan keamanan Untuk Kau beli dana Jadi kita baru bersenang-senang selektif Dalam Dalam menerima pinjamannya Makanya Masih banyak juga Yang belum bisa mendapatkan pinjamannya Dari kita Makanya tadi kita juga bisa menjaga Rp70.000 yang bukan 0,3-0,4% Karena kita benar-benar sangat memperhatikan Kualitas Dan aman Dari uang pinjamannya Lalu Lalu Apa strateginya Pertama Pasti Kita harus Memperkuat Renewasi Awareness Dan Edukasi Juga Jadi Sebenarnya Business Dari sisi 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 Jadi, kita akan ambil rata-rata di harga sekitar 18.01 itu semacam sweet spotnya Semacam hal yang paling kemas, itu beberapa pihak, baik lander maupun broker Kita pun untuk melakukan inspirasi, makanya kita datang ke toka-tota, kita adakan video-video, kita adakan talk show Kita juga berpartisipasi aktif di acara Wojeka, jadi Wojeka akan sering bikin acara namanya Take This Nah, itu kita berpartisipasi, kita berpartisipasi di sekitar lima pokokan Atau dari lima pokokan, kayak Perkasar, Medan, Bali, Bahang, nah kita selalu itu juga Kita, tiap orang adalah unik Itu adalah untuk membuat gambaran dulu bahwa kita sekarang masuk di juala era digital Dimana kita tidak pun lagi bertang-tang perlu suatu sistem bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan Nah, Indonesia ini kalau kita ngomongin digital ekonomi, dalam posisi ekonomi dunia Kita itu ditengarai akan jadi kekuatan ekonomi dunia yang kelima tahun 2030 Jadi kita sebenarnya memiliki hidup juga dengan Amanah, kita mengenai full-time teknologi Tapi ada yang berbeda, kita bukan kalau tidak memakai SSNK Kita juga, bincangnya itu kita fokus kepada ukurannya, tapi ukurannya yang menengah Jadi, kalau tadi Amanah berbincang mikro, kita pelukain yang lebih kemenangan Kita pun sudah terdaftar bagi awasi oleh OJK, terdaftar di Kominfo juga, dan juga sudah mendapatkan VSO 2021 Ini kita sedang mengajukan proses dizin final Jadi, sebagai informasi Bapak Ibu juga, status pendaftar bagi awasi oleh OJK ini berlatih setahun Dalam setahun itu, sebenarnya, Fintech-Fintech ini diminta untuk kasaran mengupgrade dirinya sendiri Jadi, banyak sekali syarat-syarat tambahan yang diminta, misalkan contohnya Kita diminta mengenai standard operating procedure, SOP Salah satunya ini adalah, ini kayak gini, SOP-nya contohnya Ini adalah salah satu contoh SOP yang kita buat juga sebagai syarat dari OJK Ini adalah SOP untuk penandian, untuk collection Jadi, dari penandian, dari pengadilan pelanggan, itu semua ada SOP-nya Terima kasih 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 Terima kasih